Intro Dalam rangka menjaga ketahanan pangan di dalam bulan suci Ramadan 1437 Hijriah, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan bersama dengan Polres Jakarta Selatan dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BPPOM DKI Jakarta melakukan inspesi mendadak di Pasar Swalayan Glial, Tebet, Jakarta Selatan pada hari Selasa 7 Juni 2016. Wali Kota Jakarta Selatan Trikurniadi memimpin pelaksanaan monitoring terpadu, pengawasan makanan, minuman, dan bahan pokok di Swalayan serta pasar tradisional. Monitoring ini dilakukan untuk pengawasan dan keamanan terpadu, produk pertanian, perternakan, dan perikanan dengan tujuan keamanan pangan dalam rangka mewujudkan pangan yang aman, bebas dari bahan berbahaya seperti formalin, borax, rhodamin, dan residu petisida. BPPOM DKI Jakarta menemukan sejumlah produk makanan yang mengandung zat kimia borax. Sebanyak 2 makanan, dari 27 sampel makanan yang dilakukan uji laboratorium, ternyata mengandung bahan berbahaya. 2 makanan itu yakini kerupok poli khas Jogja, dan kerupok poli udang khas Jogja. Jika makanan yang mengandung borax dikonsumsi secara terus-menerus, bisa berakibat terkena gangguan berbagai penyakit, seperti penyakit gangguan syaraf, alergi, dan kanker. Wali Kota Jakarta Selatan Trikurniadi mengatakan, dengan masih ditemukannya makanan yang mengandung bahan kimia di Swalayan Glial, maka pihaknya akan melakukan pengawasan keliling selama Ramadan. Sementara, Kepala BPPOM DKI Jakarta Dewi Prawita Sari menegaskan, pihaknya sudah meminta pihak pemilik Swalayan, untuk langsung memusnahkan dua kerupok yang mengandung bahan berbahaya borax. Dewi menghimbau kepada masyarakat, agar perlu waspada dalam memilih produk makanan. Kepala BPPOM DKI Jakarta Dewi Prawita Sari menegaskan, diperlukan pangan tersebut dengan disaksikan tugas yang saat ini dilakukan diwak, kemudian pangan yang dihidupkan, yang dihidupkan sudah habis, kita lakukan untuk mengetahkan panggungan yang sudah dihidupkan. Nah, yang dipanggungan yang sudah dihidupkan, kita lakukan untuk disukupkan. Terus, yuk berhasil yang ada lukun, jadi, disaksikan tugas. Dari Tebet, Jakarta Selatan, tim Liputan Kominfomas Jakarta Selatan melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!